Satgas TMMD Reguler 109 mendatangi lokasi pembuatan bis beton Kedatangan TNI ke lokasi untuk membantu proses pembuatannya Selain itu, mereka ingin mengetahui secara detail pembuatan bis tersebut Pengusaha bis beton mengatakan, dirinya memulai bisnis bis beton belum lama yakni tahun 2019 lalu Usahanya berjalan pesat, hingga dengan cepat ia mendapat pelanggan toko material sejati warno Proses pembuatan bis beton tak begitu sulit, yakni dengan memasukkan andukan cor yang terdiri dari pasir, semen, dan split Kedalam cetakan bis sesuai ukurannya, mulai dari bis berukuran 20 cm hingga bis dengan ukuran 1 meter Untuk proses penjualannya, biasanya para pemilik toko material mengambil sendiri ke lokasi, namun ada juga yang diantar Ini usaha pembuatan bis sejak kapan ini Pak? Ya, sejak 2019 Sudah baru satu tahun berarti ya? Iya Ini jenis ukuran berapa saja untuk pembuatan bisnya Pak? Ya, pembuatan bisnya ada ukuran 20an, 30an, dan 40an, 80an, dan 90an Itu untuk satu bis biasanya makan waktu berapa hari Pak? Makan waktu, satu itu makan waktu 4 hari, 4-5 hari Untuk harga bisnya masing-masing berapa itu Pak? Masing-masing kalau 90an itu 130, kalau 80an itu 95, kalau 40an itu 70, 30an itu 45, Bukan 20an itu 35, itu untuk harga bisnya saja atau sekaligus pemasangan di sumur Pak? Oh itu harga bisnya saja Tadi sepertinya banyak TNI ke sini, pada apa ini Pak? Ya pada belajar Untuk proses pembuatan bis susah tidak? Ya kalau kita belajar ya, ya susah, gampang lah Ya kalau dari si tukang itu kalau kita lihat, pasti kita bisa buat Ya gampang-gampang susah lah Pengalamannya apa dari pembuatan bis ini? Pengalamannya udah biasa, udah lihat banyak orang yang buat, makanya udah lihat bisa bikin lah Dari karenanya, Rubadiem TV Jawa Tengah melaporkan